Memang menemukan ada bukti, ada berita, ada muncul dalam eksos dan kita bisa mengklarifikasi, oh ternyata berita itu ada mungkin berpotensi menimbulkan keresahan di masyarakat. Maka ya kita sudah harus bergerak. Apa yang harus kita melakukan? Ya kita segera menghubungi aparat tempat, penelusian tempat misalnya. Ini loh, ada bukti seperti ini. Bahwa ada berita-berita yang tidak sewajarnya. Karena kita harus juga ingat bahwa kekuatan teknologi ini, ini sangat besar kan itu bisa menyebar ke semua pokok dengan teknologi penggunaan ini. Maka kalau kita menyebabkan ini, kita sudah harus siap untuk melukis berita-berita apa yang tidak benar-benar. Banyak kasus di Jawa, beberapa kasus, hanya dalam tempoh beberapa menit, satu berita itu menjadi besar, tapi tidak sesuai dengan kejadiannya. Nah itu, kemudian kita harus menelusuri. Tidak boleh kita mendiamkan orang-orang atau oknum-oknum. Kalau memang kita bisa mengejar omong itu, jangan selesai. Kita serahkan aparat dan kita kawal. Akku itu tidak cukup ganti, minta maaf. Ini kan kadang-kadang menjadi orang sering melakukan, karena begitu nanti dia melakukan, dia nangis-nangis, minta maaf, cukup dengan materai, selesai. Tidak ada kapoknya. Tidak ada kapoknya. Tidak ada kapoknya. Tidak ada kapoknya. Kalau memang dia terbukti melakukan, boleh minta maaf. Peran unsur undang-undang IT-nya ada dan memeduhi, kita harus proses. Nah disinulah masyarakat yang harusnya awal. Karena sekali lagi, kalau ini seperti ini digiangkan. Kecos itu begitu banyak. Kita tidak melakukan perlawan, tidak melakukan klarifikasi. Atau kan hanya yang muncul bukan berita dia kena sanksi, tapi permintaan maafnya. Hukum kan tidak bisa begitu. Boleh bintang maaf. Tapi kalau kesalahannya tetap harus jalan. Itu Pak. Jadi, kita harus bergerak-gerak aktif. Bagi sesuatu itu, ayo bergerak saja. Sebenikian, terima kasih Pak Pak Hadiman. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih kepada Pak Alessanta Budiman yang sudah menjawab. Kemudian kami mohonkan langsung kepada para narasumber yang ingin menjawab. Bisa langsung. Pak Freddy Moses, gimana mau menjawab? Atau mohonkan langsung kepada para narasumber yang ingin menjawab. Bisa langsung. Pak Freddy Moses. Bisa langsung kepada para narasumber yang ingin menjawab. Oke, saya yang pertama untuk Menteri Agama. yang harus dilakukan sesegera mungkin adalah mengumpulkan dari semua agama yang ada di Indonesia. sehingga ke depan itu tidak lagi terjadi hal-hal yang menghalangi jalannya peribadatan dari semua agama yang ada di Indonesia. dan keempat yang ada di Indonesia. dan keempat yang ada di Indonesia. dan keempat yang ada di Indonesia. kurang jelas halo putus-putus Pak suaranya jelas nah oke jelas halo udah jelas udah monggo Pak lanjut halo halo saya jelas saya ulangi karena agak putus-putus sebelumnya tapi khusus bagi menteri-menteri yang adalah pertama bagi menteri agama segera mengundang seluruh tokoh-tokoh untuk mendengar pendakaran sehingga oleh kelompok-kelompok radikal yang mengatasnamakan agama untuk mencekal agama lain dan menjalankan kepercayaan mereka dalam hal beribadah itu yang pertama yang mengalami yang mengalami peristiwa-peristiwa peristiwa yang dilapati sehingga harus segera mungkin memanggil duduk bersama untuk membahas untuk membahas yang pertama buat oleh menteri sebelumnya dan kemudian dirubah oleh menteri yang kemarin baru ditangkap apakah itu perlu di karena selain pergantian ada satu diangkat sebagi kil menteri hukum kalau peran para advokat ini yang membuat sehingga tidak suaranya gak jelas suaranya gak jelas suaranya putus lagi suaranya putus-putus sinyalnya kali ya putus putus apa ya denger ngomong sinyal kali sinyal halo 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 jelas denger putus-putus suaranya iya putus-putus kurang jelas ya kami di wilayah timur lagi tersendat kayaknya nih wilayah timur Indonesia lagi tersendat saya sudah di informasi suaranya ini semuanya juga jaringan jaringannya wilayah timur kami lagi terkenal saya sudah jelas ya terima kasih kepada para peserta webinar yang masih menyimak webinar kita sampai sore kita ini dikatakan adanya beberapa kendala teknis seperti sinyal yang terjadi di seluruh jaringan wilayah Banten maupun di wilayah timur yang di Jakarta juga padahal gak hujan tapi sinyalnya itu mandat dan suaranya juga pulis putus wilayah timur mungkin bagi yang masih yang di Jakarta juga mungkin bagi yang masih lancar suaranya kita bisa mendengarkan sedikit sinyal beberapa rangkuman pertanyaan yang telah saya simpan yang pertama adalah kenapa apabila ada kasus korupsi viralnya hanya satu tetapi setelah itu seperti di telang bumi kasus tersebut mungkin ada sumber yang ingin menjawabnya korupsi viralnya hanya satu tetapi bisa halo udah gak bisa lagi ya sinyalnya ya semuanya kena kacau karena mau hujan ini kalau dimatikan mungkin masih bisa itu pos ya jadi nanti hanya satu aja yang bisa berbicara mungkin Pak Freddy mau melanjutkan sedikit sekaligus closing statement ya Pak Freddy coba silahkan jadi nanti hanya satu aja yang bisa berbicara misalahan lobster kemarin kan sebelumnya itu dibuat oleh menteri susi melarang untuk ekspor bibit lobster tetap kemudian pergantian oleh edi prab ataukah harus dirubah kalau memang perlu dirubah itu yang harus dilakukan kemudian permasalahan permasalahan kemeninfo mengenai masalah hoax tadi nah ini kan kita semua mengikuti dinamika di media sosial terutama di facebook itu yang sangat viral di situ mengenai berita-berita hoax tentang isu-isu terorisme isu-isu radikalisme separatis dan isu-isu mengenai pemerintahan atau kinerja dari presiden Jokowi itu kebanyakan akun-akun palsu seharusnya ini yang dikontrol oleh kementerian kominfo ini yang harus dikontrol saya ambil misal ada beberapa akun dari para kritikus yang sudah keluar dari rel demokrasi itu saja instagram youtube mereka dan bahkan facebook mereka itu di blokir kenapa akun-akun palsu yang tidak jelas yang sering menyebar berita hoax itu tidak dilakukan pember sehingga berita-berita hoax itu tidak menyebar luas di masyarakat mengingat masyarakat kita ini dalam hal terhadap berita-berita ini itu sangat minim mereka tidak lagi memastikan bahwa isu-isu itu benar atau tidak mereka langsung menelan mentah-mentah dan malah menyebar luaskan karena memang itu tadi itu akun-akun palsu itu harus di blokir lalu yang terakhir dari saya mengenai masalah korupsi kita semua sudah tahu siapapun pejabat negara termasuk menteri-menteri ini bila mereka kedapatan ada lagi yang melakukan korupsi terlepas dari sudah ada KPK kalau bisa ada yang lebih lebih tegas lagi daripada itu apa yang sudah disampaikan oleh ketua KPK mengenai Bansos bahwa ada kedapatan kepala daerah yang melakukan korupsi terhadap dana-dana Bansos itu maka sudah jelas ditangkap tapi hukuman yang diberikan adalah hukuman mati itu harus konsisten dengan apa yang diucapkan dan dipertontonkan di publik sehingga ada efek jerah kita melihat di beberapa negara termasuk Korea para korupter itu ditembak mati baik oleh aparatnya maupun oleh warganya tetapi karena negara kita adalah negara hukum yang berlandaskan pada hak asasi manusia maka ada ukuran-ukuran yang wajar untuk dilakukan dalam rangka memberikan efek jerah bagi mereka yang melakukan korupsi lalu penegasan juga bagi Menkumham karena tadi putus-putus ya segeralah memanggil para ketua-ketua organisasi advokat untuk bagaimana membicarakan menyatukan organisasi-organisasi sehingga tidak terpecah karena Menkumham kemarin Yasona Lauli itu telah memanggil tiga ketua Pradi untuk bersatu tetapi hari ini kita tidak lihat lagi apa yang menjadi komitmen bersama hilang begitu saja ini tugas-tugas kita untuk mengingatkan kepada para menteri kita karena ini berkaitan dengan proses penegakan hukum advokat itu bagian dari salah satu instrumen penting untuk penegakan hukum kita di Indonesia barangkali itu yang bisa saya jawab sementara terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ya Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih kepada Pak Freddy Moses untuk selanjutnya Pak Jimmy Sofian mungkin masih ada Pak Jimmy Sofian sepertinya sudah meninggalkan tempat kemudian Pak Rudy Sinaga ingin menanggapi atau Gus Din monggo Gus kami mohon kepada Gus Din untuk menjawab pertanyaan dari para peserta namun sebelumnya sedikit saya membacakan Gus ada mungkin pertanyaan yang belum saya sampaikan kepada audiens mohon kepada Menteri baru jangan terima doa langsung dari masyarakat sebab doa hanya ditujukan kepada Tuhan kalau doa diterima langsung maka akan berarti dorongan amplop yang berhadapan dengan KPK kepada Menteri Pariwisata tentang wacana wisata halal hati-hati jangan sampai bertabrakan dengan karifan lokal yang akan menjadi pertentangan yang mengurus energi masyarakat monggo Gus Din untuk ditanggapi ya jadi ini ini anggap juga sebagai closing statement ya jadi maaf tadi saya keluar intinya bahwa yang memiliki pandangan jauh ke depan dan mereka sudah orang yang kapasitas dan kapabilitas yang sudah mempunyai sharing power mungkin Pak Jokowi tidak enak sama partai ini kalau sekarang sudah bukan zamannya sekarang adalah partai sudah dikasih kesempatan ditangkap KPK kelompok oposisi yang gabung ke pemerintahan dikasih kesempatan ditangkap KPK menteri-menteri jadi pelajaran supaya tidak ditangkap oleh KPK juga jadi ke depan adalah bahu-membahu membangun Indonesia ini bahwa persoalan teknis masalah halal masalah syariah masalah implementasi saya pikir mereka adalah orang-orang yang sudah sangat Pancasilais dan paham menempatkan mana budaya lokal mana budaya nasional bagaimana menghadapi budaya dari luar jadi mereka sudah paham mereka adalah tokoh-tokoh yang sudah visioner yang tidak lagi memperdebatkan antara perdebatan pertentangan antara Islam dan Pancasila tidak mempertentangkan antara agama dan negara jadi mereka adalah orang-orang yang sudah punya kapasitas kapabilitas yang dan bahkan mungkin kredibilitas cuman cuman memang ada godaan-godaan yang misalnya untuk memperjuangkan partai untuk memperkaya diri atau untuk nyapres itu memang harus diyakinkan oleh Presiden untuk tahun ini tidak boleh ada pembahasan capres-cawapres tidak boleh ada mungkin menjelang satu tahun 2013 mungkin menjelang pendekatan mungkin boleh menteri-menteri melakukan kampanye itu pun harus komitmen harus mundur atau apa supaya tidak menggunakan fasilitas negara dan ke depan untuk menciptakan SDM unggul Indonesia maju ada janji besar Jokowi yang pertama nikel nikel itu mau dari bahan olahan mentah mau diproduksi menjadi baterai UPS yang nanti menjadi mobil listrik ini listrik semua berbasis listrik kedua minyak kelapa sawit yang hanya dari minyak biasa minyak goreng atau minyak kopra yang bagaimana dirubah menjadi B1 B2 B3 B5 B20 B50 B100 bahkan menjadi after sehingga minyak kita tidak hanya jadi minyak goreng tapi bisa menjadi bahan bakar minyak bahkan untuk kepentingan minyak pesawat aktur bahkan bisa digunakan untuk hal-hal lain inilah yang akan menurut saya tugas besar Presiden ketiga memenciptakan ibu kota baru dan terakhir transformasi ekonomi apa itu transformasi ekonomi yaitu sebuah lompatan bagaimana melakukan akselerasi percepatan ekonomi penyeimbangan balancing ekonomi baik ekonomi di tingkat atas maupun ekonomi UMKM kenapa harus ada balancing karena memang di pasal 33 ayat 4 perlu negara menciptakan perekonomian yang berimbang yang adil yang berkeadilan sosial yang ini menjadi tanggung presiden ke depan dan dalam hal ini saya sebagai aktivis partai politik dan partai UKM yang memperjuangkan UKM hari ini terus menyampaikan pesan dan kritik bahkan mengingatkan Pak Jokowi terus-terus menerus sampai 2024 demikian terima kasih wassalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya terima kasih kepada Agustin yang telah menyampaikan closing statementnya dan juga secara eksplisit menanggapi dari pertanyaan yang telah diajukan kepada para narasumber untuk selanjutnya kami mohon kepada Pak Andi Salim untuk memberikan closing statement dan sedikit tanggapan tentang pertanyaan Pak Andi Salim oke Pak Andi Salim sepertinya sudah meninggalkan tempat karena itu kami mohon kepada Pak Muhardi Karyanto ya silahkan Assalamualaikum oke udah siap saya closing singkat saja bahwa pemerintahan Jokowi adalah presidensial yang diusung dan didukung oleh partai-partai politik agar sisa waktu 4 tahun berjalan efektif semua partai politik pendukung agar konsen sepenuhnya dengan 5 program unggulan Jokowi khusus untuk Pak Prabowo dan Sandi seperti saya sampaikan tadi harus mampu membungkam mulut Fadlijon karena kalau Fadlijon tidak dibungkam mulutnya maka akan merusak koalisi Indonesia Maju sekian terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih kepada Pak Muhardi yang telah menyampaikan closing statement cukup jelas singkat padat dan spesifik yang ditujukannya kemudian kami mohon kepada Pak Adrianus Gawi Tagu untuk menyampaikan closing statement Pak Adrianus apa masih ada ya sepertinya Pak Adrianus sudah meninggalkan terlebih dahulu ya mungkin juga dikarenakan sinyal untuk untuk selanjutnya kami mohon kepada Bapak Andi Ruhban mungkin terima kasih jadi ya ini kan Alhamdulillah kita ingat Pak Joko Widodo itu dulu dapat penghargaan Bum Hatta Anti Corruption Award pada saat masih Wali Kota Surakata ya jadi kami yakin beliau akan menaikkan peringkat Indonesia sekarang ini di indeks persepsi korupsinya itu masih di poin 85 dari 180 negara dan kita kita tahu hampir tiap tahun ada 40% APBN itu selalu di korupsi selalu di korupsi nah untuk itu kami hanya ingin menyampaikan tema hari anti korupsi sedunia tahun ini yaitu membangun kesadaran seluruh elemen bangsa dalam budaya anti korupsi dan intinya sebenarnya itu adalah jujur jadi kalau tadi ada menyinggung akun-akun palsu itu kan orang-orang tidak jujur ya ketika kita juga mengatasnamakan sesuatu mengajukan sesuatu secara tidak jujur itu kan merugikan semua jadi saya hanya bicara umum-umum yang terakhir kami ingin sampaikan kami dari komunitas forum penyuluh anti korupsi Indonesia yang ada 13 forum dari 34 provinsi itu kemarin dikukuhkan oleh Pak Firly pada tanggal 16 Desember dan sebelumnya kan oleh Pak Lodemo Masyarif menyatakan bahwa penyuluh anti korupsi itu adalah belahan jiwa KPK jadi kami ingin berani berani jujur insya Allah untuk membangun bersama-sama mendukung pemerintahan sekarang ini dan selalu mengingatkan kepada semua Departemen Kelembagaan supaya kantornya itu ada UPG Unit Pengendalian Gratifikasi kemudian kalau bisa mencapai wilayah debas dari korupsi WBM Mudah-mudahan kita semua sejahtera dan terbebas dari korupsi tiap hari Wabillahi toh wabillahi dan Gus Terima kasih kepada Pak Andi Ruhban yang telah menyampaikan closing statement untuk selanjutnya kepada Bapak Darmianus Gerens kami mohon untuk memberikan closing statement Pak Gerens mungkin di-unmute terlebih dahulu Pak oke silahkan di videonya videonya diaktifkan saya langsung saja videonya maaf diaktifkan oke siap satu menit saya langsung saja menyampaikan terus statement saya berkaitan dengan diskusi pada hari ini bahwa sesungguhnya Indonesia memiliki berbagai macam perkayaan sumber daya alamnya namun lagi-lagi dengan kehadiran otonomi daerah otonomi yang sudah diamanatkan dalam undang-undang lagi-lagi belum untuk kemudian memberikan kesejahteraan yang sebesar-besarnya kepada seluruh daerah dan khususnya seluruh masyarakat yang ada di Indonesia sehingga yang menjadi catatan kita hari ini sesuai dengan wajibah Presiden Republik Indonesia terkait dengan Indonesia sebagai poros maritim dunia maka tentu perlu untuk kemudian adanya regulasi yang kemudian mempertegas soal itu selain itu juga kemudian pemerintah Republik Indonesia sudah harus kemudian meningkatkan tingkat pengawasan sehingga tidak terjadinya kasus-kasus korupsi kolusi dan repotisme di bangsa Indonesia mungkin itu saja singkat dari saya saya kembalikan kepada moderator terima kasih ya terima kasih kepada Bapak Gerens yang telah menyampaikan closing statementnya kemudian kami mohon kepada Bapak Max Ibrahim Tangkudung mohon Pak Max Ibrahim Tangkudung untuk memberikan closing statement dianggit dulu Pak oke siap baik terima kasih saya bersyukur bisa unmute sudah unmute sudah unmute sudah sudah bisa dengar bisa mantap bisa dengar oke siap baik saya berterima kasih untuk kesempatan karena kita berbicara tentang waktu yang terbatas bagi pejabat-pejabat yang baru tapi saya mau adres ini kepada semua anggota kabinet presidensial dari Joko Widodo bahwa negara ini dilanda dengan berbagai virus baik sebelum virus corona sekarang virus pandemi corona tetapi di dalamnya adalah anugerah Tuhan lalu kalau seandainya tidak ada covid maka mungkin negara ini tidak terselamatkan melalui covid ini kita melihat statis siapa yang memang cintai negara ini atau menjadi agen negara-negara lain untuk menghancurkan untuk menghancurkan negara ini sebab itu saya berharap agar supaya dalam kabinet presidensial saat ini selain hukum ditegakkan tetapi berbicara tentang mayoritas maka hanya ada satu mayoritas di Indonesia adalah kaum Pancasilais dan juga menyangkut agamawan karena sebelum covid maka negara ini pemerintah kita seringkali diatur oleh mereka yang mengaku diri agamawan jadi orang beragama belum tentu orang berketuhanan nah orang yang Indonesiawan adalah seorang Pancasilais seorang agamawan belum tentu bisa menjadi seorang Pancasilais agamawan adalah berkualitasi perbedaan bahkan pemisahan menonjolkan agamanya sendiri biarlah kita itu bangsa yang mencintai bangsa ini sehingga negara ini dididik dari anak-anak kecil bukan dididik perbedaan bukan dididik fanatisme membenci agama lain tetapi harus dididik bahwa kita saling membutuhkan itulah kehidupan mempergunakan waktu dalam membangun sejarah kehidupan bersama kalau belum kiamat dia akan eksis untuk menjadi keberkatan bagi dunia ini saya kira itu dari saya kiranya Tuhan memberkati kita semua dalam perjalanan kehidupan berbangsa kita amin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih beragam beragam asikin analisis politik pertahanan dan keamanan untuk Pak Arkam asikin kami silakan monggo di unmute Pak Arkam ya oke halo tinggal video oh ya oke mantap monggo monggo ya mas jam 6 jam 6 sudah mau maghrib ya terima kasih diberikan kesempatan tadi di beberapa narasumber luar biasa sampai di penutup ini gagasan teman-teman sudah sangat cukup untuk memberikan kita standing berpikir bahwa ke depan mengawal pemerintahan Jokowi dibutuhkan Menteri yang tidak menjadi beban bagi kabinet tidak menjadi beban bagi kabinet dan tidak juga menjadi beban bagi negara karena bagaimanapun Menteri bagian dari jabatan spesial di negara ini yang harusnya tidak hanya sekedar menjadi pembagian kue-kue politik dan Presiden Jokowi sudah memberikan ruang itu kepada partai-partai koalisi nah sebenarnya kesempatan bagi partai politik yang ditunjuk kadernya jadi Menteri tunjukkan integriti tunjukkan kinerja karena kinerja jadi Menteri itu adalah bukan hanya kepada dimensi image partai tapi lebih kepada tugas negara tugas kepada membantu Bapak Presiden menjalankan tugas kenegaraan secara umum dan sekaligus bagian dari ya tugas kenegaraan depankan kepentingan bangsa dan rakyat dalam hal menjalankan tugas tadi banyak kasus korupsi di kabinet kemarin bagi Ibu Risma sebagai mensos yang baru untuk segera juga mengevaluasi apa yang terjadi di Kementerian Sosial supaya Ibu Risma yang diberikan amanah menjadi mensos oleh Bapak Presiden bisa kemudian bergerak cepat mengevaluasi internal ke mensos apa yang tidak boleh lagi dilakukan dan apa yang harus dilakukan secara cepat kemudian Mas Sandi masuk itu bagian dari ya bagian dari karena kasus korupsi juga yang sama yang kemudian kena kepada kadar Partai Gerindra Mas Edi Prabowo kemarin nah tugas Mas Sandi juga bagian dari itu bagaimana kemudian melaksanakan tugas dalam hal image Partai kemudian kredibilitas Mas Sandi itu juga harus ditunjukkan bahwa loyalitas dan serius mengemban amanah Republik ini dengan ditunjuknya sebagai Menteri oleh Presiden Jokowi kemudian Menteri-Menteri lain ya saya rasa memang bagian dari introspeksi Kabinet yang kemudian saya setuju dari tadi teman-teman bahwa evaluasi terus kita menerus kita kawal supaya jangan lagi ada Menteri yang tidak menunjukkan kinerjanya yang baik yang konkret karena kalau melihat style dari Pak Jokowi itu Pak Jokowi tidak butuh Menteri yang terlalu banyak statement sebenarnya dia boleh berstatement tapi demi kepentingan negara demi kepentingan pemerintahan demi kepentingan Kabinet mengerjakan tugas negara untuk kepentingan rakyat dan tugas kementerian tersebut kalau hanya banyak bicara kemudian menimbulkan pro-kontra itu bukan style Pak Jokowi untuk mengembang tugas negara Pak Jokowi butuh kinerja para menteri yang betul-betul serius melakukan kerja kenegaraan dan kerja kebangsaan dan kerja kerakyat kalau itu bisa dilakukan saya rasa pasti Pak Jokowi bangga terhadap menterinya dan seterusnya yang terakhir terima kasih Gus dan terima kasih kepada para narasumber saya banyak belajar dari informasi tadi banyak hal tentunya ruang waktu ini sangat sempit untuk kita bisa berdiskusi lebih panjang terima kasih banyak dari pikiran-pikiran tadi yang terakhir adalah pemerintahan silahkan berjalan kabinet ini harus tidak menjadi beban bagi presiden yang telah menunjuk baik menteri baru maupun menteri yang lama terutama menteri yang lama saya rasa itu perlu juga mengkombinasi kinerjanya supaya betul-betul kelihatan bekerja demi kepentingan negara dan kepentingan rakyat tadi saya menyambung ada disentil tentang Menkom Info ini juga menurut saya perlu Menkom Info membuat strategi komunikasi publik supaya alur informasi dari anggota kabinet rotok saling tumpang tinggi diantaranya makanya itu sebenarnya produk posisi kementerian Menkom Info itu memang harus paham efek komunikasi publik terutama efek komunikasi media supaya semua lalu intas komunikasi publik tentunya dengan koordinasi dengan sekretaris kabinet atau sekretaris negara itu perlu komunikasi publik yang lebih efektif terutama tidak simpang siurnya tidak tumpang tindinya informasi di mana-mana terima kasih banyak Mas Moderator atas diberikan kesempatan mohon maaf lahir batin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan Waalaikumsalam Terima kasih selanjutnya kepada Gus Soleh NZ silakan kata penutupnya Alhamdulillah Alhamdulillah hampir lima jam rakyat yang peduli akan bangsa dan negaranya berkumpul di virtual zoom ini ini merupakan suatu bentuk kebanggaan kami selaku anak bangsa bahwasannya rakyat Indonesia meskipun tidak memiliki kedudukan tidak memiliki jabatan banyak sekali yang cinta terhadap bangsa dan negeri ini dengan keputusan yang sangat luar biasa ini merupakan kado akhir tahun yang cukup membanggakan dari Presiden kita Bapak Jokowi yang pertama seperti dikatakan oleh para narasumber tadi bahwasannya segala sesuatu ada hikmahnya termasuk hikmah dengan adanya pandemi COVID-19 ini disini kita mengetahui siapa anak bangsa siapa tokoh yang sesungguhnya yang cinta kepada NKRI ini sehingga punya kepedulian memiliki rasa kebersamaan dan tetap kokoh mempertahankan NKRI dan Pancasila ini di dalam kesulitan semacam saat ini yaitu adanya COVID-19 akan tetapi banyak kelompok ataupun orang-orang baik itu sudah menduduki jabatan justru memancing di air keluh dengan menjongkrokkan Pak Jokowi harus apa di lockdown total tetapi Alhamdulillah berkat inaya iroda dan pertolongan dari Allah Bapak Presiden Jokowi tidak melockdown Indonesia cuma cukup dengan PSBB sehingga negara kita tidak terjadi seperti di negara-negara luar padahal mereka adalah negara adidaya selalu kelimpungan menghadapi di kantor akhir tahun ini juga Alhamdulillah kita berterima kasih kepada TNI dan Polri kami rakyat Indonesia merasa bangga bahwasannya negara hadir negara ada yang mana masyarakat Indonesia sudah cukup muak sudah cukup gelisah melihat adanya ormas radikal ormas anarkis yang senantiasa menjadi polisi di atas polisi membuat negara di atas negara Alhamdulillah dengan sinergitas yang luar biasa antara TNI dan Polri dengan ketegasan yang terukur serta kompaknya TNI Polri Alhamdulillah yang selama ini ormas yang menjadi kegelisahan kebanyakan kebanyakan masyarakat Indonesia termasuk kita-kita ini dapat dirumpuhkan dengan cara yang jitu cara yang ampuh cara yang cantik tanpa adanya letupan-letupan yang sangat berarti dan kado terakhir juga di penghujung akhir 2020 ini Presiden kita Bapak Jokowi apa yang diharapkan oleh rakyat Indonesia para aktivis dan juga para relawan yaitu mensegerakan adanya resafel kabinet karena banyak ketimpangan dan kepincangan kepincangan dari para menteri-menteri ini yang tidak bisa mengikuti pola kerja dan kinerjanya Presiden Jokowi 2-3 hari yang lalu telah di resafel dan dalam resafel ini dibangin juga dengan 5 wamen dan juga beberapa apa badan negara setingkat atau dibawahnya menteri dari pandangan para narasumber ataupun para rakyat bicara tadi bisa gue katakan 70-80% memandang positif memandang apa sama apresiasi terhadap kado akhir tahun dari Presiden Jokowi ini akan akan tetapi jangan sampai harapan ini hanya berupa harapan seperti mimpi di siang bolong yang mana yang diharapkan oleh kebanyakan rakyat Indonesia satu dengan adanya ketegasan CNI Polri terhadap Olmas Osmer radikal dan anarkis dan juga kepada menteri-menteri yang diharapkan ini Pasca tahun baru menjadi lembek atau menjadi melempam kembali seperti apa tema webinar kita minggu yang lalu now or never saat ini atau tidak selama-lamanya kita dapat menciptakan Indonesia dengan kebinekaannya ini bahwa bagaimana kebinekaan atau perbedaan ini bisa menjadi rahmat buat bangsa ini apabila saat ini CNI Polri di tahun 2021 melempam lagi lembek lagi kemasukan kelompok-kelompok kemana utubillah kepentingan memenjatuhkan Presiden Jokowi di tengah jalan maka osnya sungguh sangat mahal yang terjadi Indonesia seperti di Timur Tengah Suria dan lain sebagainya mari Wahai Bapak Presiden Jokowi dan juga para jenderal-jenderal di TNI dan Polri kinerja yang bagus dan luar biasa ini terus disolidkan terus dikompakkan di tahun 2021 ini bisa diperbaiki sehingga lebih baik lagi sehingga next ke depan tidak ada lagi orang mempersekusi karena agama mempersekusi karena cerama persekusi karena budaya inilah Indonesia kita dari Sabang sampai Merauke ya bahwa dari apa dari Sabang sampai Merauke semuanya penuh dengan perbedaan tidak ada satu pun dari Sabang sampai Merauke ini yang bahasanya sama tidak ada begitu juga ada budaya dan juga agama bagaimana apa yang telah diimpikan dan dibuat oleh founding father pendiri bangsa ini para leluhur-leluhur kita unity in unity kebinekaan dalam persatuan bagaimana Indonesia ini seperti taman rumah kita memiliki bunga berwarna hijau kuning merah abu-abu semuanya dipadu dalam fas Indonesia sehingga Indonesia begitu indah begitu elok dilihat oleh orang-orang luar negeri dengan keanekaan agamanya bisa berpadu dalam fas atau dalam taman atau dalam harmoni Indonesia jangan dipaksakan suara gendang seperti gitar jangan dipaksakan suara drum seperti piano jangan dipaksakan suara kenceng-kenceng seperti rebana biarkanlah drum seperti drum biarkanlah piano seperti piano biarkanlah suara gitar berbunyi suaranya gitar bagaimana dalam perbedaan ini kita jadikan suatu bentuk harmoni apabila dengan perbedaan ini kita bisa kompak kita bisa bersatu maka di dalam perbedaan suara-suara musik Indonesia ini maka terlahirlah muncullah melodi-melodi yang sahdu melodi-melodi yang cinta melodi-melodi penuh dengan kebahak diaan dan keindahan enak didengar oleh kuping para pendengarnya begitu juga Indonesia kita biarkanlah orang Kristen beribadah dengan cara Kristen kita orang Islam tidak usah mempermasalahkan Nabi Isa itu anak Tuhan atau tidak biarkan itu akhidah orang Kristen ini akhidah orang Islam begitu juga sebaliknya biarkanlah adat budaya Hindu yang ada di Bali dengan keindahannya menjadikan para turis datang ke Indonesia jangan dan tidak ada lagi para pencerama mengatakan ada salib ada jin di salibnya orang Kristen atau Katolik itu untuk tahun 2021 jangan ada lagi semacam itu kita mundur ratusan tahun 75 tahun kita merdeka dan saat ini kita di penghujung tahun 2020 ayo biarkanlah yang lalu adalah kenangan yang lalu adalah kenangan bersama-sama kita ambil sejarah apa yang terbaik yang terjadi di tahun 2020 ini dan apa yang buruk adanya menteri-menteri yang korupsi cukup dua itu saja gue selalu berdoa mudah-mudahan telurku gue syakut sama-sama NO ini rawan menteri agama dan menteri sosial sering sekali tertangkap KPK mudah-mudahan dijaga oleh Allah mudah-mudahan antum dijaga oleh Allah jangan sampai tergiur dengan uang-uang setan sehingga merusak nama antum terlebih-lebih Bapak Antum seorang masaya dan juga kami-kami orang NO cukup daripada menteri agama yang lalu saja dan juga harapan kami kepada Burisma ini pilihan Pak Joko yang sangat luar biasa orang Surabaya Burisma ini dulu bukan siapa-siapa hanya Kepala Dinas Pertamanan ya kalian semuanya tahu teman-teman yang ada di webinar ini yang berumuran seumur sekitar 50 tahunan melihat Surabaya yang gersang betul gak Surabaya yang panas Surabaya yang kumuh Burisma ini hanya Kepala Dinas dengan anggaran-anggaran yang ada Ben Salabin di Dinas Kebersihan dan Pertamanan itu kuda sekali dicurinya karena alasan yang pohonnya matilah gak tumbuh dan sebagainya tetapi luar biasa dengan kepemimpinan Burisma waktu itu belum jadi wali kota tapi hanya menjadi apa Kepala Dinas Pertamanan Surabaya ini disurat dengan anggaran yang tetap seperti tahun yang lalu mungkin hanya tambahannya sedikit karena tambahan tahun diberikanlah pohon-pohon ini dari desa-desa dari tempat-tempat belanja sendiri di sulat Surabaya tidak perlu pohon-pohon yang mahal-mahal ataupun taman-taman yang cantik-cantik bunga mahal-mahal tidak dia berpikir dan berpikir bagaimana dicari yang penting Surabaya ini hijau Alhamdulillah tahun menuju ke dua tahun Surabaya berubah waktu itu wali kotanya adalah Bapak Bambang DH mendapat acungan jempol bahkan tiga-empat jempol dari masyarakat Surabaya Surabaya yang kumuh dengan apa Burisma sebagai Dinas Pertamanan bisa diubah selokan-selokan jadi bersih taman-taman menjadi indah Surabaya menjadi hijau tidak gesang lagi akhirnya orang-orang setelah dirilik dicari tahu memang itu tahu itu adalah kinerja yang luar biasa dari Burisma masyarakat Surabaya meliriklah Burisma ini dan diminta untuk jadi wali kota Alhamdulillah selama pemerintahnya Burisma ini Surabaya itu dianggap rumahnya sendiri siapapun yang bikin kotor pasti akan dimarahi terus teringat waktu itu ada dari santunan atau bantuan kepada masyarakat umum dari apa es krim enggak salah itu ya di taman di taman bongkul wah itu tamannya kerusak diinjak-injak sama warga karena banyak yang datang karena es krimnya gratis marahnya setengah mati Burisma ya karena apa pohon-pohon yang menjadikan Surabaya ini dari gersang menjadi indah wah langsung marah setengah mati dan diminta kepada ah produser ataupun pemilik es krim ini suruh segera menggantinya inilah cara kerja Burisma jadi teman-teman yang di kementerian sosial dengan adanya menteri Burisma ini jangan nyantai-nyantai mudah-mudahan Burisma pusako dan juga menteri-menteri yang lain yang baru dirantik oleh Presiden Jokowi ini dijaga oleh Allah yang penting satu jangan korupsi ya kalau korupsi hancur nama kalian-kalian karena seluruh Indonesia bahkan anak cucu bahkan sejarah menulis siapa para apa para menteri yang pernah koruptor dan masuk di pondok pesantan KPK ini mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa menjaga Indonesia ini tetap menjadi negeri yang aman damai tentram dan sentosa semoga Presiden kita Bapak Jokowi senantiasa diberikan kekuatan lahir dan batin untuk memimpin kita semua rakyat Indonesia menuju Baludatul Sayyibatul Rabbun Ghafur negeri Kang Gemah Ripah Lojinawi murah sandang murah pangan potosantem kertorah harjo amin Allahumma amin demikian penutup dan kesimpulan dari kami dan lagi kami terima kasih kepada Pak Jokowi dan ke Pak Jokowi dan ya Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Barakatuh Terima kasih kata penutup dari Gus Soleh sangat semangat dan tentunya baik kita memasuki acara selanjutnya acara penutup yang akan dibawakan oleh Habib Ja'far Sodik bin Yahya yaitu puisi dan doa penutup dengan doa penutup ini webinar Agama Cinta edisi 16 dengan tema halapan rakyat kepada pala menti yang baru di tutup untuk bin Yahya kami suara saya tertangkap dengeran Beb jelah siap jelahkan Habib Om Swasya Su Namo Budaya Salam Sejahtera Merdeka Para narasumber yang diramati Allah Usul yang kami melihatkan serta para peserta webinar Agama Cinta Agama adalah bahasa mesra seorang amba kepada sang maha mesra maka cukup berbisik mesra di ruang privasi tak perlu karena agama adalah kemesraan terah sia maka sebaiknya tak perlu ada nama agama pada kartu identitas kita sebagaimana kebanyakan dilakukan para hamba di tempat tengah agama adalah bahasa cinta dari sang maha cinta maka tak boleh ada sesiapa sahaja yang melarang hambanya untuk menyembahnya alangkah indahnya jika ke depan menteri agama menggerakkan kerjasama antar lintas agama untuk membangun rumah ibadah saudara-saudaranya yang berbeda agama agama adalah tiramah cinta sang maha cinta maka ke depan menteri agama harus siaga menyapu bersih seluruh ormas intoleran agar kita damai mengaplikasikan silap pertama dari Pancasila agama adalah suatu bahasa yang indah dari hamba kepada sang maha cinta maka kehidupan menteri agama harus bisa menciptakan generasi yang berbahasa indah kita adalah anak-anak bangsa maritim kakek nenek moyang kita adalah pelaut maka semoga ke depan menteri kita semakin berani dan tidak takut serta siut terhadap ombak dan badai kepentingan global yang siap menjegal bakteran santara harus tetap jaya melintasi benua-benua dalam berbagai sektor kehidupan biarkan anak bangsa memiliki neuro yang terdas dan bugar oleh konsumsi ikan-ikan segar agar generasi tidak lagi jadi binur-binur komoditi para pemain kursi para peserta webinar mari kita berdoa semoga Pak Menteri kita membantu Presiden yang berjiwa pelayan rakyat visioner dan revolusioner menyapu penyimpangan tetapi inovatif serta kreatif dalam berkarya mengabdi kepada NKL dunia memang jembatan sementara namun perlu kita tata agar tidak rapuh saat kita tempuh maka dunia hanya sebagai tempat pariwisata yang dibutuhkan bukan hukumnya berpariwisata tapi tergas berpariwisata mengenalkan kepada pariwisawan manca negara bagaimana indahnya budaya urusan pariwisata semoga ke depan urusan sosial benar-benar sesuai dengan sila kelima sehingga tak terjadi lagi yang lain sok yang lainnya sial semoga NKRI di hari depan jaya dalam pembertaan bidang pendidikan fasilitas umum dan kesehatan dalam lagu wajib negara kita bangunlah jiwanya bangunlah raganya jangan lupa membangun jiwa di samping membangun raga kesehatan raga sangat wajib secara niscaya namun kesehatan jiwa harus pula kita jaga jika perlu kita adakan menteri kesetanan untuk mengurusi pejabat yang gila kursi tak sadar bahwa menteri adalah bagaimana memberi konstribusi bukan sibuk mencari peluang entry sesungguhnya berlaksa berjuta kali presiden dan menteri diganti negeri tetap tak bisa kendali korupsi jika ternyata masih memberi peluang kuasa kepada sebebegang dana dan senjata maka semoga para menteri kita bisa sevisi semisi sehati dengan jiwa Pak Jokowi seorang presiden NKRI abad ini yang berjiwa ya Pandito ya Satrio amin ya Rabbul Alamin salam cinta damai Sufi Musafir dari Sufi TV Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Merdeka Terima kasih Merdeka Ya baik mari kita baik baik mari kita sama-sama menutup acara sambil mendoakan para menteri mengheningkan cipta mulai Al-Fatiha Ya Allah Ya Tuhan kami jadikanlah menteri-menteri yang kami hadirkan saat ini menjadi mereka-mereka pelayan rakyat menjadi mereka-mereka yang mencintai rakyat memperhatikan rakyat mereka-mereka yang benar-benar jiwa dan raganya siang dan malamnya memikirkan kami jauhkan dari kami menteri-menteri yang senantiasa hanya memikirkan kursi menteri-menteri yang senantiasa dimangsa oleh nafsu angkara nafsu tahta Ya Allah Ya Tuhan kami jadikanlah negeri kami ini negeri yang damai sentosa dipenuhi oleh menteri-menteri dan rakyat yang benar-benar cinta kepada engkau bihakim muhammad wa'ali muhammad walhamdulillahi rabbil alamin 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 terima kasih silahkan baiklah dengan doa menitutupu maka secara semuanya webinar edisi ini ditutup dan kami bersama setua manitia dan setelah manitia yang bertugas berharap agar kiranya rungi-rungi dapat bermanfaat bagi kita khususnya dan bagi bangsa Indonesia secara umumnya kami juga memohon maaf kalau ada pelanggan terima kasih terima kasih kepada Pak Moderator Bapak RM Ali yang sudah memimpin jalannya webinar kita pada siang hari ini dengan baik untuk selanjutnya saya selah kooperator webinar menyampaikan kepada para peserta yang ingin mendapatkan e-sertifikat untuk mengirimkan screenshot bukti keikut sertaan di grup webinar agama cinta bagi yang belum bergebung bisa japri ke nomor sekjen agama cinta yang akan di-share di kolom chat untuk itu e-sertifikat juga akan dikirim di Facebook sekjen agama cinta saya selah kooperator webinar memohon maaf apabila ada salah salah kata baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja yang mengakibatkan kurangnya berkenan di hati para audiens sekalian saya secara pribadi juga mengucapkan terima kasih kepada para narasumber kepada Habib Jafar dan juga kepada Agus Soleh yang telah meluangkan waktunya dan juga memberikan ilmunya pada webinar kita pada siang hari ini terima kasih cukup sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati